Pemkap Tegal gelar festival perpairan tradisional informasinya sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Menepati, inspirasi, usaha kembali, mewaras herba. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Terima kasih pemirsa dan masih menyaksikan seputar Jawa TK Malam. Inovasi baru diciptakan UPT TPA Jatibarang berupa caran PIOWAS yang didilai dapat mengurangi bau sampah serta percepatan pepusukan sampah organik di TPA Jatibarang Semarang. PIOWAS ini disemprotkan ke truk sampah yang masuk ke TPA Jatibarang Semarang. Unit pengelolaan sampah TPA Jatibarang Semarang terus berupaya untuk melakukan pembenahan pada tempat pembuangan akhir sampah yang mulai naik volume sampahnya. Untuk mengurangi bau yang ditimbulkan dari sampah organik yang masuk 60% setiap harinya, UPT TPA Jatibarang Semarang memakai BIOWAS yang disemprotkan ke armada truk sampah yang masuk ke TPA Jatibarang Semarang. Inovasi baru yang merupakan hasil fermentasi dari buah segar yang dicampur dengan bakteri promik dan didiamkan selama 3 hari ini, mampu mengurangi bau, membusukkan lebih cepat, menghilangkan lalat, serta mengurangi timbulnya gas metana yang berlebih dari tumpukan sampah organik di TPA Jatibarang Semarang. Dalam suatu hari, petugas TPA Jatibarang membutuhkan 800 liter cairan BIOWAS yang sudah difermentasi sendiri. Kenapa kita memakai BIOWAS? Karena saat ini juga ini yang terbaru ya. Jadi BIOWAS ini manfaatnya banyak untuk skala TPA, untuk sampah sendiri skala TPA. Ini mempercepat dekomposisi sampah organik. Kemudian dengan BIOWAS ini mengurangi efek gas metan juga. Jadi mengurangi gas metan, akhirnya akan mengurangi BRK, gas rumah kajar juga. Kemudian akan mengurangi dari bau dari sampah-sampah yang dari TPA. Jadi manfaatnya banyak. Sementara itu, sopitruk mengaku terbantu dengan pengumprota BIOWAS. Pasalnya, cairan tersebut dapat mengurangi bau dari sampah organik yang membusuk. Biarannya itu mengurangi bau di sekitar TPA, terus pilih mobil, saya bawa sampah ini ya, mengurangi bau juga, terus mengurangi populasi lalat juga. Inovasi dengan menggunakan bakteri promik yang difermentasikan dengan buah segar ini sudah dilakukan selama 6 bulan oleh UPT Tempat Pembuangan Akhir Sampah Jodibarang Semarang dan berhasil mengurangi bau serta gas metan yang berlebih.